Nah itu, jadi membingungkan diri sendiri akhirnya dalam perdiskusian ini Menambah beban untuk bagaimana membuat satu definisi sendiri Yang tidak umum, dilemparkan ke dalam ranah umum Tetapi dia pahamnya berbeda kaedahnya Nah itu yang sulit makanya ketika diskusi hal begini nih Kalau ada yang membeda-bedakan, kayak gitu Betul Bang, akhirnya di saat kami unitarian berpandangan Bahwa Lord yang ada di itu bukan adalah Allah atau God Itu kita disakan-akan menolak Yesus Padahal kita mengakui Yesus sebagai junjungan atau yang dimuliakan atau utusan Tapi kalau kita dipakai dalil yang menggunakan kata Tuhan Seakan-akan kita ini membantah ketuhanan Yesus Padahal kalau mereka pelajari secara linguistik, historical penulisan Bible Sampai kenapa dirubah jadi Alkitab yang akhir Padahal disana Alkitab ini adalah diksi-diksi Arab sebenarnya Mereka, seakan-akan kita ini anti kepada ketuhanan Yesus Padahal kita mengakui dia sebagai Lord atau junjungan atau kurios Itu yang terkadang saudara-saudara belum bisa pahami konteks itu Makanya kita seakan-akan sesat karena kita tidak mengakui Padahal kita ini akui dia sebagai Lord Seperti yang tertulis dalam Injil asli Aramaik pun menggunakan Adonai ataupun kurios Tidak menggunakan Elohim atau God Kecuali ada diksi dalam Bible asli menggunakan Adonai atau Elohim Ya mungkin, tapi kan tidak hanya ada Adonai atau kurios Itu menyatakan kepada gelar kepada orang yang dimuliakan Ya salah satunya Yesus Tapi kalau kita memuraikan sangat banyak yang punya gelar itu Seperti itu bang Nah ya sebelum nanti kembali ke poin yang dibawa oleh Pak Maulana ya Pembahasan itu Bahkan ada satu posisi di mana yang menarik bang Dari pernyataan Paulus itu sendiri Dia katakan teos itu hanya satu Kurios itu hanya satu Kan 1 Korintus 8 nomor 6 bahwa Yang dinamakan teos itu hanya satu Yang disebut Bapak Dan kurios itu hanya satu Yaitu Yesus Nah disini pun sebenarnya dalam satu titik Paulus membahas bahwa Antara Yesus dengan Bapak itu berbeda Karena Bapak itu posisinya sebagai teos Sementara Yesus Posisinya sebagai kurios Bukan teos gitu Nah itu Tapi Yesus Susah sih nanti kalau Kedoktrin Kan ya Makanya kalau seandainya kita terjadi perdebatan di surat-surat Paulus Atau kita terjadi perdebatan pandangan teologis di surat-surat setelah Yesus Kami mengambil kesimpulan kembali kepada perkataan Yesus langsung Yang mana dia dan Allah adalah pribadi yang berbeda Zat yang berbeda Betul Jadi itu saja Kalau memang ada pandangan-pandangan teologis yang Apa namanya Surat-surat Paulus kan banyak Betul belum juga surat Rasul Petrus Itu juga banyak Akhirnya kalau memang terjadi Perbedaan pandangan teologis disitu Kita kembali kepada Pancasila lah Kalau kita kembali ke Pancasilanya Kepada syahadatnya Syahadatnya yaitu Yesus adalah utusan Allah Dan Allah adalah satu-satunya Allah Dan Allah adalah satu-satunya Allah Ini adalah utusannya Kurang lebih seperti itu Oke Baik Kembali begini Memang kan Ketika Ini mohon maaf ya Bang Stanley Jadi gini Ketika kawan-kawan Kristen Memang Menyimpan atau Paling tidak mungkin menunda Atau menolak Mengimani Nabi Muhammad S.A.W. itu Sebagai Nabi terakhir Atau utusan terakhir Yang diutus Untuk seluruh umat manusia Nah Cuman disini adalah Kawan Kristen itu Punya beban Ada satu teka-teki Ada satu puzzle Yang isaratnya Disampaikan oleh Yesus Namun kawan Kristen Bertanggung jawab Menggenapi Pernyataan Yesus itu Memenuhi nubuatan Yang disampaikan Yesus Ini kembali kepada Pertanyaan tadi di awal ya Saya berapa kali Itu sangat menarik Coba Bang Stanley Mungkin pakai Bible Versi terjemahan Mana saja kan Ketika saya baca Sebelum ke Yohanes ya Itu ada di Matius 21 43 Itu juga mungkin pernah Disampaikan Atau pernah kita bahas Karena Disitu Yesus mengatakan Kerajaan Allah Akan diambil Daripadamu Dan akan diberikan Kepada suatu bangsa Yang akan menghasilkan Dari buah kerajaan itu Nah itu salah satu terjemahan Namun ada yang lebih menarik Maksud penekanannya Disitu adalah Kerajaan Tuhan Akan diambil Diangkat dari Bangsa Yahudi Dan akan diberikan Keluar dari Bangsa Yahudi Di luar bangsa Yahudi Kepada suatu bangsa Yang akan menegakkan Kerajaan Tuhan Ada lagi Bahwa Ini ya Kalau kita buka ya Saya buka versi Beberapa terjemahan Sebentar Lupa saya Pelan lagi Atau enggak Bang Stanley pakai Pertarjemahan mana aja bang Saya kalau baca bebel Sebenarnya Kalau untuk Sumber awal Dari yang terjemahan Akhir Tetapi biasanya Kalau saya mendapat Apa namanya Pertanyaan-pertanyaan Atau dilema Dalam membuat asumsi Saya kembali kepada Beberapa bebel Saya kebetulan Ada punya Sekitar 6 bebel Dengan berbagai versi Untuk jadi Apa namanya Jadi apa namanya Barometer Untuk menerjemahkan Oke Konteks Teks dan konteks Tersebut Seperti itu bang Ada Ini Saya ke poin yang ini Ada Beberapa poin ya Pertama saya Oke lah Jadi Yesus berkata Semua hak Sebagai umat Allah Akan dicabut Daripadamu Dan diberikan Kepada suatu bangsa Yang akan Menjalankan Perintah-perintah Allah Ini nubuatan Yesus kan Perkara yang Akan datang Peristiwanya Dari bangsa Yahudi Akan dicabut Diberikan Kepada suatu Bangsa Yang akan Menjalankan Perintah Tuhan Nah jadi Ketika hak Keistimewaan Sebagai umat Sebagai bangsa Yang diistimewakan Oleh Tuhan Ternyata Akan dicabut Bangsa Yahudi Disitu Kalau di TSI Dijelaskan Langsung menyebut Bangsa Yahudi Kalau di BIS Disitu Menyebut sebagai Umat Tuhan Nah itu Dicabut Dari bangsa Yahudi Dan diberikan Kepada suatu bangsa Artinya Hak keistimewaan Umat itu Diberikan kepada Bangsa yang lain Yang akan Menjalankan Perintah Tuhan Nah disini Sudah 2000 tahun Pernyataan Yesus ini Berjalan Mungkin Bang Stanley Bisa Ini gak Membantu Mencari jawaban Kepada siapa Hak istimewa Umat ini Oke bang Saya Boleh saya uraikan Sedikit sejarah Bang ya Yang setahu saya Bang ya Siap Iya Jadi kan ini Ini juga dilema juga Bang ya kan Terkadang untuk Bangsa Yahudi Atau bangsa Bani Israel Ini kan Saudara-saudara kami Yang lain di Kristian Yang kan terlalu Apa namanya Berasumsi kepada Bangsa umat pilihan Yang disebut Dalam kitab Musa Sedangkan di kitab Raja-Raja Sudah jelas Itu adalah bangsa Yang dikutuk Itu ada Itu kitab Raja-Raja Itu setelah kitab Musa Terus Kalau tadi Masalah abang bahas Menyangkut dengan Umat lain Di luar bangsa Yahudi Kami dari Khusus kami Dan pribadi saya Sebagai seorang Unitarian atau Tauhid Berpandangan bahwa Kita tidak menutup diri Untuk Sesuatu kebenaran Di luar Bani Israel Atau bangsa Yahudi Karena jauh sebelum Jaman Yesus pun Sudah banyak Utusan-utusan Di luar Bani Israel Soalnya kan Biasa pandangan Sudara Kristen yang lain Atau Yahudi yang lain Berpandangan Sesuai dengan Ulangan 18 Atau ulangan 13 Itu mengatakan bahwa Harus dari Bani Israel Sedangkan Kalau kita buka Fakta atau data Yang sudah Bukan data lagi Sudah fakta yang tertulis Dalam bebel Atau tanah itu kan Sudah ada Nabi Ayub Yang memang dari Jazira Arab Begitupun juga Nabi Obaja Mereka itu dari Jazira Arab Dari Arab Utara Lebih jelasnya dari Arab Utara Dari keturunan Esau Itu bukan Dari bangsa Israel Mereka itu dari Bani Arab Dari Jazira Arab Nah seandainya Kita mendapat kajian Terus memang Konsep Prohol Kudus Atau konsep Yang dijanjikan Yesus Itu mengarah kepada Bangsa dari Di luar Bani Israel Kita tidak menutup diri Makanya Tadi saya uraikan Bahwa kita masih Terus mengkaji Untuk Apa namanya Pandangan-pandangan Teologis dari Bagina Nabi Muhammad Tentang Ajaran Yesus itu Jadi maksudnya kan Selama ini kan Yang kami dapatkan Memang tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan Karena Kalau Yesus mengajarkan Kasih kepada Allah Dan kasih kepada manusia Begitupun Rahmatan dilaklamin Yang dibawa oleh 610 Masehi Diturunkan Itu pun ajaran yang sama Bahkan itu menjadi Benteng Tauhid Yang sebenarnya Karena Tidak ada ajaran Nabi Muhammad Mungkin ya kita Tidak tahu lah Sudah berapa Tuhan Sama ini Karena setiap tahun Kan naik terus Bang dari Satu, dua, tiga Latir Jadi begitu Jadi kalau Kalau memang Itu mengarahkan Kesana Kami memang lagi Dalam konsep Kajian Makanya Pendeta-pendeta Unitarian Tidak melarang kita Untuk mengkaji Kitab-kitab Dari Bani Arab Maksudnya kan Konsepnya kan Kalau konsep Tauhid Ini kan Sebenarnya Sudah dari zaman Ibrahim Itu sudah ada Atau Abraham Ia sesuai mengajarkan Tauhid Begitupun Nabi Muhammad Saya rasa Tidak ada Bedaannya Dalam konsep Tauhid Cuman kalau Kita mau akui Memang ada Kelebihan Di konsep Kemanusiaan Karena di Al-Quran Lebih lengkap Kalau kita menjelaskan Tentang konsep Beradab Itu seperti apa Begitu Kurang lebihnya Menarik Gini Bang Jadi Saya sih Sarankan Jangan kelamaan Kajian Ya Bang Mencarinya Nanti sampai Keburu kita ini Tidak ada Waktu lagi Untuk menggaji Sampai air hayat Kita belum menemukan Makanya Setiap hari Kalau Bang Alif Lagi cerama Didengarkan Begitu Bang Zuma Begitu Usa Yang lain cerama Kita dengarkan Karena dari situlah Sumber-sumber Kita bisa dapat Terima kasih Masya Allah Ya Karena Begini Kita sebenarnya Kan Apa namanya Itu Salah satu Ya Sebenarnya kan Banyak-banyak Bunyi-bunyi Ayat Yang lain Misal ketika Kita larikan Ke Yohanes 14 15 16 Disitu kan Juga dibahas Karena Menarik Ketika dikatakan Diberikan Kepada Bangsa lain Pasti itu Bangsa itu Adalah Bangsa yang Diberkati oleh Tuhan Nah Bangsa itu Yang sejalan Sebelumnya Yang bangsa itu Adalah Dari Keturunan Abraham Hanya ada Dua kan Maksudnya Yang menjadi Pokok pembahasan Yang memang Tertulis juga Di kitab Kejadian Maksudnya adalah Contoh dari Keturunan Ismail juga Akan menjadi Bangsa yang Besar Bahkan Akan menjadi Raja Kan gitu Nah Waktu Yang menentukan Itu kan Bagaimana Dinubuatkan Oleh para Nabi Sehingga Terakhirlah Kami umat Islam itu Percaya Bahwa Yesus itu Adalah Nabi Terakhir Untuk Kalangan Bani Israel Untuk Kalangan Bani Israel Tetapi Untuk Penutup Seluruh Para Nabi Bukan Karena Akan Diisi oleh Nabi Yang terakhir Untuk Seluruh Umat Manusia Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Dalam Konsep Pemahaman Kami Karena Begini Bang Saya Sebenarnya Tadi Sudah Mau Tiduran Ya Tapi Ini Menarik Jadi Saya Ijin Sambil Buka Data Lagi Karena Begini Menariknya Adalah Ketika Pernyataan Pernyataan Yesus Itu Kan Perlu Dibuktikan Betul Perlu Banyak Yang Dikaji Oleh Kawan Kawan Terutama Bang Stanley Misal Ketika Yesus Berkata Dia Akan Mengajarkan Segala Hal Nah Sekarang Siapa Yang Mengajarkan Segala Hal Itu Di Yohanes 14 Ya Setauku Ya Sebelum Nanti Kita Ke Yohanes 16 Dan Seterusnya Segala Hal Itu Diajarkan Itu Kan Pengajarannya Berawal Dari Roh Kudus Roh Kudus Itu Tentu Sebagai Dimana Adalah Utusan Dari Tuhan Juga Dalam Arti Malaikat Yang Mengajarkan Kepada Seorang Utusan Tuhan Yang Disitu Akan Mengajarkan Kepada Manusia Segala Hal Makanya Di dalam Satu Hadis Nabi Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Ada Di Ada Di Salah Satu Hadis Di Nomor 6 Saya Lupa Dari Imam Perowinya Nanti Bisa Dicari Lagi Bahwa Sungguh Nabimu Itu 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 Dari Kalangan Yahudi Waktu Itu Kalangan Nasrani Sungguh Nabimu Itu Telah Mengajarkan Segala Macam Hal Diakui Oleh Orang Orang Yang Waktu Itu Masih Kalangan Nasrani Kenapa Demikian Karena Bagaimana Tentang Tatanan Kehidupan Dari Perkara Yang Terkecil Misal Perkara Masalah Minum Diatur Kenapa Harus Duduk Kan Gitu Kenapa Sampai Dikatakan Kalau Berdiri Muntahkan Bagaimana Masuk Kamar Mandi Bagaimana Apa Pembersihkan Gigi Dan Sebagainya Itu Diatur Segala Hal Dari Hal Yang Terkecil Berkaitan Dengan Urusan Pribadi Urusan Rumah Tangga Urusan Bertetangga Urusan Bernegara Itu Diatur Mengajarkan Segala Hal Nah Kita Sambung Sampai Ke Yohanes 16 Yang Di 12 13 Itu Ya Kita Buka Itu Sudah Tidak Asing Lagi Kita Bahas Disitu Bahwa Dikatakan Contoh Yohanes Kepadamu Hal Hal Yang Akan Datang Ia Akan Memuliakan Aku Sebab Ia Akan Memberitakan Kepadamu Apa Yang Diterimanya Daripadaku Nah Dari Sekian Banyak Ini Bang Saya Terus Terang Matius Matius Sanggah Tetapi Ketika Disanggah Pertanyaannya Adalah Kristen Punya Tanggung Jawab Untuk Menggenapi Pernyataan Yesus Itu Karena Kalian Mengikuti Yesus Kan Gitu Nah Contoh Yang Tadi Matius 21 Kami Ada Ayatnya Di Dalam Al-Quran Tapi Saya Simpan Dulu Berikut Yang Silahkan Bang Stanley Tanggapi Dulu Oke Bang Jadi Saya Sebenarnya Kalau Untuk Itu Tidak Punya Sanggahan Bang Ya Karena Kita Dalam Konsep Lagi Mengkaji Karena Memang Ada Beberapa Memang Perpandangan Teologis Yang Sangat Fundamental Bang Ya Karena Kalau Saya Uraikan Disini Memang Kalau Pandangan Tentang Allah Itu Kita Sudah Sama Hanya Kalau Perpandangan Tentang Ajaran Pandangan Teologis Baginda Nabi Muhammad Begitupun Wahyu Yang Tidak Kepada Beliau Itu Tidak Ada Satupun Yang Bertentangan Karena Kita Bicara Ramadhan Didalamin Kasih Kepada Allah Kepada Kepada Manusia Begitupun Diajarkan Yesus Cuma Memang Ada Beberapa Hal Yang Kita Kaji Contoh Dalam Konsep Penebusan Yang Memang Kita Kita Sementara Kaji Apa Yang Dimaksud Oleh Kitab Yang Turun Di 610 Masehi Tapi Saya Mau Sangka Ini Ada Bepapa Teman Mungkin Mereka Pikir Saya Bicara Tidak Pakai Data Kan Tadi Mereka Mengutip Dari Ketufim Masmur 147 Yang Menyatakan Bahwa Orang Yahudi Dan Kristiani Tidak Mengimani Orang Arab Sesuai Kitab Ketufim Masmur Masmur Ketufim Syair Syair Dari Raja Daud King David Sedangkan Saya Bilang Tadi Kita Sama Baca Ini Masmur Tapi Kalau Kita Lihat Dari Fakta Yang Sudah Terjadi Ayub Daud Begitu Juga Obaja Juga Hidup Setelah Nabi Daud Atau Setelah Raja Daud Setelah King David Atau Bahkan Setelah Raja Saloman Atau Salomo Jadi Itu Sudah Bukannya Kita Bilang Tidak Sejalan Tapi Kalau Kita Pakai Dalil Masmur Sedangkan Sudah Nyata Orang Yahudi Mengakui Ayub Sebagai Nabi Yang Bukan Dari Bani Israel Begitupun Obaja Yang Tiga Kali Ditolak Tujuh Tahun Ditolak Diharus Tiga Kali Tolak Bisa Menjadi Bani Israel Bisa Menjadi Kau Yahudi Secara Naturalisasi Kita Tidak Bahas Bagaimana Konteksnya Si Ayub Dan Obaja Ini Bisa Masuk Jadi Seorang Bangsa Yahudi Tetapi Kalau Kita Bicara Historikal Mereka Berdua Ini Adalah Keturunan Edom Edom Itu Yordania Berbatasan Langsung Dengan Arab Bukan Dari Bani Israel Jadi Kalau Memang Ada Dalil Sebelum Mereka Datang Oke Kita Tidak Bisa Bantah Tetapi Kalau Kejadian Itu Nabi Ayub Itu Hidup 1400 Masehi Obaja Itu Hidup 1400 Sebelum Masehi Obaja Itu Lahir Tahun 500 Sebelum Masehi Jadi 500 Tahun Sebelum Yesus Itu Sudah Dipastikan Saya Bisa Bukakan Data Kalau Memang Bisa Diboros Masmur 147 Tadi Bukan Berarti Itu Tidak Berlaku Tetapi Kita Lihat Dari Fakta Yang Sudah Terjadi Itu Sudah Diakui Oleh Jangankan Kita Kristen Yang Mungkin Bagi Yahudi Masih Dikategorikan Pagan Atau Apa Untuk Bahani Yahudi Sendiri Sudah Akui Bahwa Ayub Dan Obaja Adalah Nabi Non Bani Israel Karena Mereka Ber Kalau Kita Tarik Lagi Keturunan Nuh Saudara Yaakub Yang Namanya Esau Dan Itu Mereka Adalah Orang Arab Jadi Kalau Ada Pun Satu Dalil Yang Membantah Bahwa Orang Nabi Harus Orang Israel Jangan Kita Baca Data Lagi Kita Lihat Fakta Saja Itu Sudah Diakui Dan Mereka Sudah Sudah Dapat Gelar Nabi Dan Sudah Diakui Oleh Yahudi Bukan Cuma Nasrani Yahudi Yang Keras Minta Ampun Mereka Sudah Akui Jadi Itu Yang Pertama Bang Tadi Ada Ada Tadi Bantah Masalah Saya Punya Apa Namanya Data Yang Saya Uraikan Tadi Bahwa Ada Nabi Di Luar Bani Israel Pakai Dalil Ketufim Dari Kitab Masmur Sedangkan Nabi Ayub Ini Lahir Jauh Setelah Raja Daud Atau Suleman Bahkan Seperti Itu Kalau Tadi Menyangkut Dengan Nabi Muhammad Atau Apa Namanya Seorang Nabi Berikutnya Kalau Bagi Saya Mungkin Sebenarnya Kalau Bicara Nabi Sebenarnya Ada Total Ada Delapan Yang Bukan Bani Israel Tapi Yang Diakui Oleh Yahudi Itu Cuma Dua Obajah Sama Ayub Ada Nabi Nabi Lain Yang Mungkin Tidak Diakui Tapi Mereka Mereka Dari Bani Arab Termasuk Nabi Muhammad Nah Kalau Khusus Nabi Muhammad Kita Mengkaji Karena Memang Beliau Punya Kitab Khusus Yang Menceritakan Tentang Nabi Isa Atau Yesus Kristus Itu Punya Kitab Khusus Bahkan Di Injil Tidak Ada Kitab Khusus Yang Menuliskan Tentang Maria Bahkan Khusus Historikal Dari Sakaria Sampai Maria Dan Seterusnya Jadi Kita Kita Mau Bantah Juga Apa Yang Dibantah Kita Menolak Apa Yang Ditolak Ajarannya Sama Begitu Bang Hanya Memang Yang Fundamental Disitu Menyangkat Konsep Penyalipan Apa Konsep Penebusan Karena Kami Pun Masih Meyakini Bahwa Yesus Itu Mati Seperti Itu Bang Nah Untuk Merubah Pandangan Teologis Itu Kan Memang Terkadang Tidak Secepat Kita Merubah Kepertayaan Karena Kepertayaan Itu Masih Seputaran Logika Tapi Kalau Bicara Keyakinan Sudah Bersemayam Di Relu Hati Yang Paling Dalam Nah Itu Yang Mungkin Kita Butuh Kajian Yang Mendalam Bahkan Mungkin Butuh Hidayah Untuk Menerima Itu Bang Makanya Itu Saya Hadir-hadir Di Forum Seperti Ini Sebenarnya Terkadang Nonton Suka Dijambak Pada Saya Pengen Dengar Dengar Saja Monitor Pandangannya Bang Alif Pandangannya Bang Zuma Bahkan Saya Punya Guru Andalan Saya Itu Sehali Terkadang Dijambak Naik Untuk Berdiskusi Tapi Kalau Untuk Itu Kami Tidak Ada Yang Memantah Apapun Dalil Yang Menyebutkan Tentang Kenabian Kalau Memang Nabi Itu Menjadi Masalah Karena Konsepnya Beda Dengan Pemahaman Nabi Orang Bani Israel Oke Syahadat Tidak Menyebut Nabi Disitu Rasul Allah Kalau Kita Terlepas Kita Tidak Bantah Masalah Kenabian Tapi Kita Seandainya Pandangan Nabi Itu Beda Dengan Pandangan Nabinya Orang Israel Oke Kita Bersahadat Tidak Menyebut Nabi Syahadat Itu Menyebut Rasul Allah Kurang Lebih Seperti Itu Menarik Baik Jadi Sebenarnya Begini Kawan Kita Jangan Terlalu Banyak Menanggapi Kawan Yang Terlalu Panati Ke Israel Tetapi Justru Malah Bani Israel Menolak Kalau Yesus Itu Tuhan Jadi Kawan 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 Di bawah Itu Kurang Baca Literatur Jadinya Kayak Gitu Bang Dalif Bang Semua Siap Makasih Banyak Oke Bang Marshall Ikut Gabung Aja Kalau Ini Apa Namanya Diskusinya Siap Siap Biar Kita Yang Lain Ikutan Saya Ikut Turun Ya Karena Oke Jadi Gak Enak Gak Tau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Jadi gini ya Mengenai Masalah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Bang Stanley Itu Sebenarnya Prinsipnya Tidak Berat Untuk Mengatakan Tentang Kebenaran Penyampaiannya Dan Sebagainya Itu Saya Tidak 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 Tempoh Hari Perdebatan Alot Itu Ya Di Antaranya Ketika Hal Seperti Ini Sudah Tidak Ada Banyak Perdebatan Biasanya Kalau Tidak Dengan Adalah Arti Perdiskusian Kalau Tidak Dengan Kawan Unitarian Dengan SSJ Kan Gitu Karena Mengenai Konsep Bagaimana Penyaliban Itulah Yang Masih Menjadi Standar Keimanan Walaupun Tetap Meyakini Posisi Yesus Itu Sebagai Utusan Tuhan Bukan Tuhan Kan Gitu Ya Nah Sebenarnya Begini Si Bang Ya Di Islam Jelas Sudah Mengatakan Memang Kami Juga Wajib Mengimani Karena Harus Percaya Al-Quran Itu 100% Kebenaran Firman Dari Sang Pencipta Alam Semesta Gitu Ketika Dikatakan Surah Anissa Bahwa Bismillahirrahmanirrahim Yang Poin Intinya Adalah Wa Maka Taluhu Wa Masolabuhu Walakin Subbihalahum Bahwa Mereka Itu Tidak Membunuhnya Mereka Itu Tidak Menyalibnya Jadi Kan Itu Di Awal Ayat Itu Wakaulihim Dan Karena Ucapan Mereka Maksud Maknanya Itu Wabu Attaf Kepada Ayat Sebelumnya Dikatakan Bahwa Allah Menghukum Mereka Karena Ucapan Mereka Mereka Itu Berusaha Membunuh Nabi Isa Nah Mereka Berusaha Makar Melakukan Tipu Daya Melakukan Tipu Muslihat Bagaimana Caranya Agar Nabi Isa Ini Dibunuh Nah Itulah Balasan Allah Terbaik Allah Menghukum Karena Ucapan Mereka Dan Tipu Daya Mereka Dan Usaha Mereka Maka Allah Katakan Pada Dasarnya Ucapan Mereka Itu Tidak Benar Karena Wama Kota Luhu Pada Prinsipnya Mereka Itu Tidak Membunuhnya Wama Salabuhu Dan Mereka Tidak Menyalibnya Wala Akan Tetapi Orang Yang Dibunuh Itu Dan Orang Yang Disalib Itu Subihallahum Adalah Orang Yang Diserupakan Dengan Nabi Isa Kan Gitu Itu Poin Kebenaran Yang Disampaikan Al-Quran Nah Pertama Begini Pertama Ternyata Itu Konteksnya Adalah Allah Sedang Menghukum Allah Sedang Menghukum Bangsa Atau Golongan Yang Begitu Apa Istilah Bahasanya Menolak Kebenaran Menolak Kenabian Yesus Menolak Ajaran Yesus Dan Karena Kedegilan Mereka Mereka Berusaha Menghinakan Dan Membunuh Yesus Nah Konteksnya Allah Sedang Menghukum Nah Ujian Keimanan Bagi Manusia Ketika Datangnya Al-Quran Adalah Apakah Mereka Akan Percaya Bahwa Yang Dibunuh Itu Bukan Nabi Isa Akan Tetapi Orang Yang Diserupakan Nah Sekarang Orang Yang Diserupakan Ini Kan Gitu Ya Artinya Ada Peran Lain Nah Kita Kadang Pakai Juga Dalil-Dalil Sebagai Komparasi Pembahasan Di bebelnya Bang Stanley Misal Jelas Ketika Ada Penjelasan Orang Pasik Menjadi Tebusan Orang Benar Kan Gitu Artinya Diganti Posisinya Diganti Ada Banyak Ayat Bahkan Ini Bang Nanti Saya Lebih Jauh Lagi Ada Lagi Saya Juga Membaca Ternyata Nubuatan Misal Di Majmur 51 Nomor 8 Yang Disitu Dikatakan Bahwa Posisi Yesus Itu Menonton Dari Kejauhan Menonton Dari Kejauhan Bukan Disalib Lakin Gitu Itu Mengenai Nubuatan Kan Ternyata Yesus Itu Melihat Dari Kejauhan Peristiwa Itu Nah Nanti Akan Saya Ungkap Juga Beberapa Dalil Fakta Bagaimana Ternyata Sebenarnya Ini Merujuk Bahwa Kalau Yesus Disalib Itu Penuh Dengan Keraguan Sebagaimana Yang tertulis Dalam Al-Quran Mereka Hanya Mengikuti Prasangka Saja Tidak Ada Keyakinan Yang Pasti Bagi Mereka Nah Itu Versi Al-Quran Nanti Kita Pertegas Bagaimana Keraguan Narasi Di Dalam Makanya Ketika Sudah Jelas Al-Quran Itu Pasti Sudah Bukan Tidak Menilai Kebenaran Itu Ucapan Yesus Karena Al-Quran Mengatakan Nabi Isa Itu Diangkat Dia Tidak Dibunuh Dia Tidak Disalib Ketika Ada Narasi Yang Mengatakan Tentang Dia Adalah Yesus Dia Bangkit Dia Makan Ikan Goreng Dia Menunjuk Dan Sebagainya Nah Itu Sudah Keluar Dari Konteks Untuk Menilai Sisi Menjadi Saya Mendengarkan Dengan Saksama Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Bang